Halo Halo sobat kita kedatangan sebuah handphone yaitu Redmi Note 9 Pro dimana Redmi Note 9 Pro ini baru diluncurkan yang versi Indonesia itu tanggal 9 Juni 2020 kemarin kami ikut pre-order Redmi Note 9 Pro ini melalui official store dari Shopee official store Xiaomi ini di Shopee maksud saya karena apa karena kami tidak mau ketinggalan membeli untuk handphone ini dulu di waktunya Redmi Note 7 Redmi Note 7 itu sempat go-in karena apa karena spesifikasinya yang bagus dan banyak peminatnya revie-nya juga bagus maka dari itu daripada nanti kita nggak kebahagiaan dan handphone yang menjadi koib maka kita ikutan pre-order di Xiaomi official store di Shopee ini baru datang kami produk pasal 9 Juni kemarin dan baru datang sekitar tanggal 15 atau 16 Juni kemarin termasuk cepat karena apa karena dari Xiaomi official store mengatakan bahwa seharusnya pengiriman itu bisa sampai tanggal 29 Juni 2020 tapi tanggal 16 Juni sudah datang Oke ini barangnya saya memilih warna putih putih namanya apa ini laser white dan saya memilih yang 8128 giga ya untuk keunggulannya di sini Xiaomi memiliki 64 megapiksel ee kamera quad kamera 30watt fast charge Qualcomm Snapdragon 720G dan ini yang yang bikin saya ngiler itu adalah ini prosesornya Qualcomm Snapdragon 720G Wow itu high-efficient processor 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 nya besar sekali kencang sekali bukan besar sekali kencang sekali eh hal yang menarik yang lain adalah Xiaomi ini dibanderol dengan harga yang tidak wajar tidak wajar gimana eh kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain Xiaomi ini bisa dibilang sangat murah dengan smartphone dengan dengan merek yang lain itu dengan prosesor yang lebih kecil enggak cepat ini itu dibanderol lebih tinggi yang lain dia dengan memori 6GB itu sekitar 4-5 jutaan tapi Xiaomi memberikan harga yang kompetitif yaitu 3,799 kami per order kemarin dapat harga segitu jadi ini nah unggul lah dari segi harga segi eh spesifikasinya tuh sangat unggul saya kira dari dari HP-HP yang lain sudah banyak youtuber yang mereview HP-HP ini tetapi HP yang dibeli mereka adalah handphone yang dari luar negeri tetapi ternyata beda ini versi Indonesia tertulis ini adalah dibuat di Indonesia dan ini versi Indonesia apa bedanya lebih baik kita unboxing saja kita buka oke oke kita buka unboxing disini pelan-pelan karena apa karena cutternya masih baru ini takut sobek kita buka dulu oke sudah dibuka oho masih satu oho masih satu bisa juga buka ini kita cari perbedaannya apa dengan versi luar ini tentu beda karena di ucapan terima kasih dari Xiaomi Indonesia tentu beda karena apa Pak Alvin C ini adalah country director Xiaomi Indonesia ini ucapan terima kasih banyak info-info yang harga tinggi itu memberikan kartu jawab seperti ini ya tapi biasalah kita buka lagi kita dapat apa di sini kita dapat kita kan softcase manual softcase softcasenya transparan softcasenya dan hanya lumayanlah rubber banyak kita tinggalkan iya saya membeli warna ini Glacier Grey pertama di genggam agak berat ya mungkin karena baterainya besar ya kapasitasnya kapasitasnya besar memang ini agak berat kita singkirkan dulu kita dapat USB taxi kapal data Oh sekarang sudah ada warnanya kalau dulu enggak ada dulu enggak enggak ada warna didalamnya sekarang ada warnanya ini seperti warna merah tapi keorenan terus mencirikan dari yang punya dapat charger kita lihat kadernya ya 30watt sudah 30watt pas charge sudah 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 kita nggak dapat apa-apa lagi kosong kosong kita singkirkan dulu Oke yang membedakan apa sih dengan yang versi luar negeri itu sebenarnya sama semuanya dari dari handphonenya itu sama semua cuma yang membedakan adalah RAM nya di versi luar negeri mereka menyediakan hanya RAM yang untuk khusus sering ini Redmi 9 Redmi Note 9 Pro ya itu cuma maksimal 6giga 6giga 6128 giga tapi kalau versi Indonesia itu 8128 giga jadi semua bedanya itu untuk spesifikasi untuk tampilan sama semua saya kira sama semua enggak agak ada berbeda sama sekali itu aja mungkin kalau kita hidupkan oke layarnya sayang layarnya belum amoled ya belum amoled kalau amoled pasti bagus sekali Oh ya ini sudah terpasang tepet kelas ya Oh ya terbatas kelas Oh dia sudah terpasang ya bagus MIUI 11 Oke saya setiap dulu nanti kita sambung lagi oke sudah saya setting tapi ini masuk aplikasinya lama sekali Oke kita tunggu sampai selesai aja ya oke sudah mau selesai Wow layarnya besar sekali tersekali layarnya kalau kita lihat jernih ya meskipun belum amoled tapi mungkin kerapatan pisangnya tinggi jadi jernih ya oke karena saya sebelumnya menggunakan Redmi Note 7 yang sudah MIUI 11 jadi enggak terlalu kaget juga ini sama dengan MIUI 11 yang lain Oh ya ada fitur mxnfg ini seleksi nya ini akan berguna jika kita masuk tol atau cek shadow yang lainnya ini saya kira itu yang lain sama quad kameranya ya tersejar seperti ini kita sama tersejar seperti ini kita tes gambar ini Oke kita coba Wow keren sini keren itu sekian saja review singkatnya perintinya perbedaannya cuma di RAM nya untuk versi Indonesia RAM nya 8giga 128 dan 64 tapi kalau versi luar maksimal hanya 6giga terima kasih dan sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih